Pemirsa Menteri Agama Yakut Kholil Komas meminta umat Buddha ikut serta dalam proses menjadikan Candi Borobudur sebagai destinasi religi Buddha dunia. Saat ini Candi Borobudur telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi super prioritas di Indonesia. Candi Borobudur adalah situs kuil Buddha terbesar di dunia. Berbicara dalam pesan hari Waisak 2565 pada Rabu 26 Mei, Yakut menyebut mengambil peluang untuk mendorong Candi Borobudur sebagai destinasi religi dunia adalah bagian dari pemahaman ajaran Dharma. Peluang besar ada di depan, bagaimana umat Buddha Indonesia dapat turut serta dalam pengembangan Candi Borobudur sebagai super prioritas. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah strategis dalam merealisasikan program restorasi Borobudur yang berfokus pada nilai-nilai spiritual dan pendidikan dari situs Borobudur. Jadikanlah nilai-nilai luhur itu sebagai spirit untuk bangkit dan bersatu bersama-sama menjadikan Candi Borobudur sebagai destinasi kunjungan religi agama Buddha dunia. Selain itu, Menteri Agama juga mengapresiasi umat Buddha Indonesia yang menjalankan hari Waisak tahun ini seperti juga tahun sebelumnya secara berbeda dengan disilpin sesuai protokol kesehatan di tengah masa pandemi. Menurut Menteri Yakut, hal ini tidak terlepas dari praktek beragama secara moderat yang membuat masyarakat Indonesia mampu menghadapi perubahan tatanan sosial. Menurut Menteri Yakut, hal ini tidak terlepas dari kesehatan di tengah masa pandemi. Selamat menikmati!